Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Anissa Rizki di Manta Pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa Dagang dan Manufaktur. Di video kali ini saya akan membahas bab 3, yaitu bagaimana caranya memposting jurnal umum ke dalam buku besar pada perusahaan jasa. Mari kita simak video berikut ini. Di video kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu memposting ayat jurnal umum ke dalam buku besar pada perusahaan jasa. Pertama, ada pengertian buku besar dan bentuk buku besar. Pengertian buku besar Kumpulan akun-akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang disusun dan dikelompokkan sesuai dengan pos-pos pada laporan keuangan perusahaan. Sumber pencatatan buku besar berasal dari jurnal umum yang telah dibuat. Setelah transaksi dicatat ke dalam jurnal umum, angka selanjutnya adalah memindahkan semua jurnal ke dalam akun masing-masing dalam buku besar. Selanjutnya, ada fungsi-fungsi buku besar. Pertama, sebagai alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Kedua, sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan serta untuk mengetahui jumlah atau keadaan akun yang sebenarnya, apakah ada perbedaan atau tidak. Ketiga, sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada atau telah dicatat dalam jurnal umum. Keempat, sebagai bahan atau informasi untuk menyusun laporan keuangan. Kemudian, ada bentuk-bentuk buku besar. Nah, bentuk-bentuk buku besar ini ada empat. Yang pertama, ada bentuk T. Kedua, bentuk skontrol. Ketiga, ada saldo tunggal. Dan keempat, saldo rangkap. Pertama, disini ada bentuk T. Bentuk T ini seperti ini ya, dia seperti huruf T. Kemudian, di sebelah kiri atas tertulis nama akun. Dan di sebelah kanan atas tertulis nomor akun. Nah, kemudian di sebelah kirinya ada debat. Dan di sebelah kanan ada kredit. Seperti di contoh ya. Kedua, ada buku besar bentuk skontrol. Buku besar bentuk skontrol ini dia hampir sama dengan buku besar berbentuk T. Dengan tambahan kolom tanggal, keterangan, referensi, dan jumlah pada kolom debat dan kredit. Jadi, sebetulnya, buku besar berbentuk skontrol dan berbentuk T ini dia tidak jauh berbeda. Hanya saja yang membedakan, buku besar bentuk skontrol di setiap kolom debat dan kredit terdapat tanggal, keterangan, referensi, dan jumlah. Sedangkan di sebelah kredit juga terdapat tanggal, keterangan, referensi, dan jumlah. Ketiga, ada buku besar berbentuk saldo tunggal. Buku besar berbentuk saldo tunggal ini terdiri dari satu kolom saldo saja. Buku besar bentuk saldo tunggal terdiri atas enam kolom, yaitu tanggal, keterangan, referensi, debat, kredit, dan saldo. Siswa-siswi bisa dilihat di contoh kolom yang ibu buat ya. Yang terakhir, ada buku besar bentuk saldo rangkap. Buku besar bentuk saldo rangkap memiliki dua kolom saldo yang terdiri dari kolom saldo debat dan kredit. Apabila saldo akun tersebut debat, maka dicatat di kolom saldo debat. Apabila saldo akun kredit, maka dicatat di kolom saldo sisi kredit. Disini ada contoh bagaimana caranya memasukkan ayat jurnal umum ke dalam buku besar. Pertama yang harus kamu ketahui, disini ibu menggunakan buku besar berbentuk saldo tunggal. Nah, bentuknya seperti ini. Langsung saja ya. Misal pada tanggal 1 Desember, disini kita masukkan yang kas terlebih dahulu. Kas di debat sebesar 25 juta. Keterangannya jangan kas lagi ya, karena disini sudah ada kas. Tapi disini keterangannya modal nyonya linda, karena kas itu berasal dari modal nyonya linda. Sebesar 25 juta. Disimpan di debat. 25 juta. Nah, kemudian ada yang kas lagi. Kita cari dulu yang kas ya. Kemudian pada tanggal 2 ada kas. Kas sebesar 450 ribu dari hasil pendapatan jasa. 450 ribu. Nah, disini saldo normal dari kas adalah di debat. Maka, debat bertemu debat berarti harus ditambah. Nah, seperti itu. Kemudian pada tanggal 4 ada perlengkapan, ada kas di kredit. Keterangannya disini perlengkapan. Kenapa kasnya di kredit ya? Karena si kas itu dia dikeluarkan untuk membeli perlengkapan. Sebesar 1 juta 300 ribu. Nah, maka disini ada kredit. Berarti debat dikurangi. Debat bertemu kredit berarti dikurangi. Kemudian pada tanggal 5 ada kas di debat dari hasil pendapatan jasa. Sebesar 670 ribu. Berarti debat bertemu debat ditambah lagi. Nah, maka saldo akhir dari kas adalah Rp24.820.000. Selanjutnya, ada disini akun perlengkapan. Nah, kita lihat dulu. Disini pada tanggal 4 Desember ada transaksi perlengkapan, pembelian perlengkapan senilai Rp1.300.000. Maka disini kita masukkan pembelian perlengkapan sebesar Rp1.300.000. Kemudian masukkan juga ke saldo Rp1.300.000. Selanjutnya, nah disini ada akun peralatan. Peralatan juga sama. Kita masukkan disini pada tanggal 3 pembelian peralatan sebesar Rp5.000.000. Kemudian di saldo juga sama. Sebesar Rp5.000.000. Nah, ini kenapa satu-satu? Karena disini transaksinya juga terjadi satu kali ya. Jika misalnya pembelian peralatan ini terjadi transaksinya sebanyak 2 atau 3 kali, berarti kalian memasukkannya 2 atau 3 kali juga ke jurnal ini, peralatan. Kemudian selanjutnya ada utang usaha. Utang usaha terjadi pada tanggal 3. 3 Desember, utang usaha. Kenapa terjadi utang? Karena disini ada pembelian peralatan secara kredit sebesar Rp5.000.000. Kita, disini keterangannya pembelian peralatan di kredit Rp5.000.000. Saldonya sama Rp5.000.000. Nah, kemudian disini ada modalnya Linda terjadi pada tanggal 1 Desember. Modal nyonya Linda sebesar Rp25.000.000 di kredit. Disini keterangannya investasi pemilik, karena pemiliknya adalah nyonya Linda. Di kredit sebesar Rp25.000.000. Nah, seperti itu saja. Sekian materi pembelajaran kali ini. Nantikan materi selanjutnya hanya di channel Doa Bangsa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.